Jangan sampai kita udah makan jalan orang, kita udah makan lahan orang, terus pas orang itu udah mau terijin, kita gak ngasih, jangan sampai kayak gitu. Bagi pengunjung pertama, tolong klik like, subscribe, dan notification ya, insya Allah kontennya berguna semua. Nah, dalam episode ini gue ingin ngebahas perkara sebuah rumah dibangun, tapi bangunannya itu merugikan tetangga atau dirugikan oleh tetangga. Ini hal menarik, ini juga akan menjadi bekal yang baik bagi adik-adik jika adik-adik memutuskan untuk bangun rumah. Dan ini, percaya atau enggak, lebih sering terjadi dari kebanyakan orang kira. Orang kira bangun rumah tuh santai-santai aja gitu ya, lancar-lancar aja, tapi kadang-kadang terjadi nih kayak gini. Jadi kita mulai ya. Nah, gue mengambil kasus ini berangkat dari beberapa hari yang lalu gue ketemu kasus yang sedang beredar bahwa ada nih seseorang tinggal di rumahnya, kemudian suatu hari tetangganya ngebangun rumah. Jadi lahan di sebelahnya tuh kosong, tapi udah lama dimiliki seseorang gitu, katakanlah si B gitu ya. Nah, si B ini udah membangun rumah, kemudian tiba-tiba bangun, tiba saatnya bagi si B untuk membangun rumah. Nah, dalam proses ngebangun rumahnya, tetangga yang lama kaget, loh kok ini nutupin jendela saya sama nutupin akses saya gitu. Wah, konflik tuh. Jadi tetangga yang lama tuh mengklaim bahwa orang yang sedang bangun rumah ini menzolimu dia gitu, dengan menutup akses dan menutup jendelanya. Pertanyaannya, salah siapa sebenarnya? Nah, ini yang gue jadikan konten, jadi kita mulai ya. Jadi kita mulai dengan tanah kosong nih. Jadi ceritanya ada dua tanah kosong seperti ini. Katakanlah lahan si A dan lahan si B. Ini dua-duanya sama-sama lahan. Nah, di tahun 2018, si A membangun rumah duluan. Nah, karena dia membangun rumah duluan, dia itu IMB-nya lancar karena di kiri-kanannya masih kosong kan. Nah, yang dia lakukan adalah dia membangun rumahnya itu mentok dari kiri ke kanan. Jadi semua lebar lahannya itu dia pakai. Nggak ada taman samping. Oke. Nah, hal kedua yang dia lakukan adalah jendelanya itu menghadap lahan si B. Kemudian selesai dibangun, udah gitu aja gitu. Kehidupan berlanjut. Dua tahun kemudian, ini yang menarik. Dua tahun kemudian, si B, tetangga sebelahnya, membangun rumahnya. Oke. Nah, sama dengan si A, si B ini membangun rumahnya mentok, full dari kiri ke kanan. Oke. Nah, ini memberikan konflik kepada A. Kenapa? Karena dengan si B membangun mentok seperti itu, jendelanya si A itu jadi mati. Kemudian si A teriak-teriak bilang bahwa dia dizolini, gitu. Bahwa si B ini melakukan kesalahan, gitu. Tapi sebenarnya, kalau dilihat dengan lebih baik lagi, sebenarnya yang salah itu si A loh. Kenapa? Karena gini. Karena dia itu, dia menuduh bahwa si B, tetangganya yang bangun rumah lebih lambat, salah. Tapi sebenarnya, dia juga salah ketika dia ngebangun rumahnya di awal. Kenapa? Karena ketika dia bangun rumah dua tahun yang lalu, dia tidak memperhatikan kemungkinan bahwa tetangganya itu akan bangun mentok, gitu. Jadi, sebenarnya ya siapa suruh naruh jendela di situ, ya enggak? Seharusnya adalah gap, gitu. Seharusnya adalah gap antara batas rumah dia dengan dinding terakhir agar ada cahaya masuk buat dia, gitu. Kalau, kenapa? Karena si B ini, apa yang dia lakukan, itu memang haknya, kan. Dia ngebangun rumahnya tuh full dari kiri ke kanan, ya itu haknya, dong. Sama seperti si A melakukan itu juga. Bedanya, si B itu tidak mengandalkan cahaya dari samping, gitu. Salahnya si A yang mengandalkan cahaya dari samping. Sekarang si B-nya udah menirikan bangunan, ya dia hilang, kehilangan cahaya itu, gitu. Bayang ya? Nah, berangkat dari sini, hikmah-hikmah yang kita bisa ambil apa adalah gini. Hikmahnya adalah kita harus memperhatikan tetangga saat ngebangun. Itu harus bangun. Oke? Jadi, gini, dimulai dari saat ngerancang. Jadi, saat ngerancang itu, salah satu hal yang paling awal yang kita harus tanya adalah, apakah saya akan melubikan tetangga dengan desain ini? Contoh, akses jalanan kita atau jendela kita itu memakan lahan orang atau tidak? Jika iya, maka kita yang salah sebenarnya. Kita yang harus mendesain rumah sedemikian, sehingga kita tidak memakan lahan orang atau bergantung kepada lahan orang, gitu. Itu sudah salah kita sendiri sih, kalau misalnya sampai itu terjadi. Kemudian, hal kedua, saat rancang, cek juga apakah saya akan dirugikan oleh tetangga. Contohnya, misalkan kita bikin taman belakang yang sangat terbuka, gitu ya. Tapi kemudian, kita tidak nyadar bahwa 2-3 tahun kemudian, tetangga itu bikin rumah yang tinggi. Jadi, jadinya dia bisa melihat aktivitas rumah kita, gitu. Apakah tetangga kita salah bangun rumah 2-3 tingkat seperti itu sampai bisa melihat ke bawah? Enggak, enggak salah juga. Tapi kan, privacy kita kan jadi terganggu, ya. Makanya, tren orang zaman sekarang itu bikin taman itu justru di rooftop. Rooftop garden, bukan di bawah, gitu. Apalagi kalau misalnya lahannya kecil, ya. Lahannya kecil, yaudah abisin aja sampai belakang, tapi dia bikin taman di atas rooftop. Beberapa ada yang pakai rumput beneran, beberapa ada yang pakai sintetik geras. Gitu. Ketiga, sebelum mas... Jika sampai ada konflik, sebelum merasa terzolimi, cek apakah kita yang sebenarnya menzolimi orang lain. Sama seperti kasus yang tadi gue gambarin, ya. Bahwa si A itu teriak bilang, oh kamu jangan bikin B, kamu jangan bikin bangunan seperti itu, dong. Itu kan menghalangi cahaya masuk ke jendela saya. Ya siapa suruh bikin jendela kayak gitu? Siapa suruh si A membikin jendela yang bergantung kepada lahannya B? Siapa suruh mentokin? Bayang ya maksudnya? Nah, sebenarnya yang kayak gini-gini tuh udah diurus di awal, pada saat kita mengajukan IMB ya, izin mendirikan bangunan. Tapi sebenarnya ada celah yang agak sedikit rada nggak enak gitu. Ini kita baca deh, kita baca butirnya, cara mengurus IMB-nya. Coba baca poin 4, butir ke-6. Oke, disini adalah surat persetujuan tetangga untuk bangun berhimpit dengan batas persil. Tidak dispesifikasikan siapa yang membangun duluan. Bayang ya maksudnya. Jadi kalau misalkan orang yang membangun duluan dan dia udah seenaknya pakai akses menuju ke lahan kita, pakai akses membangun akses memakai lahan kita, kemudian membangun jendela, jendelanya juga bergantung kepada lahan kita gitu ya. Dia bisa aja bilang, oh saya nggak setuju, kenapa? Karena saya butuh aksesnya, saya butuh jendelanya. Nah, itu kan salah dia. Tapi kita butuh persetujuan dia gitu loh, kebanyakan ya maksudnya. Ya, jadi ini agak sedikit tricky juga sih sebenarnya. Nah, lihat ketentuan IMB dulu ya. Jadi harus dapat persetujuan warga dari kiri kanan depan belakang, 4. Tapi yang harus kita tekankan gini, hanya karena kita membangun rumah lebih dulu, bukan berarti kita benar. Seperti yang gue bilang tadi gitu. Ya, contohnya gini. Yang nggak boleh terjadi adalah kita tidak memberi izin kepada tetangga, karena desainnya akan menutup akses kita. Padahal, kitalah yang makan ruang dia. Itu nggak boleh tuh. Jadi kalau misalkan kita makan akses dia, kemudian dia minta izin ke kita untuk IMB gitu ya, kita harus tangan-tangan. Karena sejujurnya, kita kan nggak boleh salah. Siapapun kita, semua orang tuh nggak boleh salah dalam membangun. Itu satu. Kedua, pada hakikatnya semua orang tidak boleh mengambil hak orang lain ketika membangun rumah. Dan ketiga adalah kita tidak boleh menyalahgunakan bowenang kita untuk melindungi kepentingan kita. Jangan sampai kita udah makan jalan orang, kita udah makan lahan orang, terus pas orang itu udah mau interizin, kita nggak ngasih. Jangan sampai kayak gitu. Itu zolim namanya. Takutnya nanti rumahnya nggak berkah juga. Untuk akses jalan itu jarang terjadi. Yang paling sering sih kasus ini. Yang paling sering sih kasus jendela sih. Jadi, itu aja dari gue. Nggak lama nih episodenya. Jadi hati-hati dalam ngedesain rumah. Perhatikan tetangga kiri-kanan. Jangan sampai kita merugikan mereka. Dan yaudah, selamat membangun rumah ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan notification. Coba curhat sama gue di kolom komen. Tanya gue pertanyaan. Dan gue juga pengen nanya sih. Apakah teman-teman ada atau pernah ketemu kasus? Atau nggak pernah ngalamin di mana harus berkonflik dengan tetangga? Gara-gara hal seperti ini. Dan bagaimana menyelesaikannya? Gue pengen tahu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu di kolom komen. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.